Yo what's up teman-teman balik lagi di channel Bawang BanJR Di video kali ini kita akan membahas yaitu game Free Fire Battleground lagi ya guys ya Nah jadi gue tuh gak pensi main FF ya teman-teman Cuman gue jarang bikin konten ya guys ya Nah jadi di video kali ini gue akan bikin tutorial cara mengatasi akun Free Fire yang terkena blacklist Atau akun Free Fire yang terkena loading mode lama ya teman-teman Karena dulu gue pernah bikin tutorial hal seperti ini guys ya Dan Alhamdulillah pernah menyelamatkan beberapa akun ya guys ya Nah jadi jika teman-teman sekarang mengalami hal seperti ini ya teman-teman Kalian simak aja video ini sampai selesai ya guys ya Karena durasinya gak lama coy ya Supaya kalian paham, mengerti dan tidak menanyakan lagi ya guys ya Oke jadi disini bagi kalian yang pengen mabar sama Bawang BanJR ya guys ya Karena disini gue jemit coy mainnya solo terus ya guys ya Ya seru-seruan aja guys ya Nah untuk ID-nya 2206896692 guys ya Dan untuk nickname-nya Roman NGR coy ya Nah itu adalah nama asli Bawang BanJR ya guys ya Oke jadi disini kita langsung aja masuk ke pembahasan ya guys ya Nah kenapa akun kalian terkena blacklist atau loading mode lama ya guys ya Nah untuk penyebabnya yaitu kalian menggunakan sesuatu guys Seperti script, config, cheat, aplikasi plugin layar Atau kalian mengganti foto loading screen menjadi foto orang lain guys Dan bisa juga kalau kalian mabar sama cheater kalian bisa terkena blacklist juga coy Bisa seperti itu ya teman-teman Nah untuk caranya gimana bang Nah untuk caranya sementara waktu kalian jangan login dulu 3 hari ya guys ya Karena kemarin ya baru kemarin coy ya Tidak ada yang ngerem gua bang Gimana cara mengatasi terkena blacklist bang Nah gua kasih saran ke dia itu jangan login 3 hari ya guys ya Terus gua kasih tau ke dia Hapus aplikasi pelicin layar Config, script, cheat Dia ngepercaya coy Dengan cara tunggu 3 hari ya guys ya Dan gua suruh coba dulu ya teman-teman Dan akhirnya Sudah 3 hari dia ngechat gua lagi ya teman-teman Dan udah hapunnya Sudah kembali normal coy Tapi dia malah nanya lagi ya guys ya Bang kalau akun gua terkena blacklist lagi gimana bang Nah gua saranin ya Intinya dia jangan menggunakan config script dan sebagainya guys ya Ya takutnya dia terkena suspend coy Nah mungkin akun kalian terkena blacklist Garena masih memaafkan kalian coy Nah seperti itu ya guys ya Dan kalian coba dulu dengan cara yang simple ini ya teman-teman Dulu gua pernah bikin cara ini ya guys ya Menghapus salah satu file Ada yang langsung berhasil Dan ada juga yang tidak berhasil guys Nah yang tidak berhasil ini Kalian harus tunggu ya guys ya Yang gua kasih tau tadi guys Yaitu selama 3 hari ya guys ya Nah itu paling cepat ya teman-teman Bang paling lama berapa hari bang? Nah yang paling lama itu 7 hari ya teman-teman Ya semoga aja sih ya Kalian yang paling cepat ya teman-teman 3 hari cuy ya Langsung saja kita masuk ke tutorial yang gua katakan tadi Jadi kita menghapus salah satu file ini ya guys ya Nah menghapus file ini bisa juga mengatasi loading lama ya guys ya Ketika kalian ingin login ke dalam aplikasi game free fire Atau loading screen guys Oke sekuih langsung aja kita masuk ke tutorialnya Nah seperti biasa disini teman-teman gunakan aplikasi Zarchiver guys ya Dan mohon maaf disini untuk wallpapernya bucin sekali guys ya Oke disini kita masuk ke aplikasi Zarchiver ya teman-teman Lalu disini kalian masuk saja ke file Android Nah jika teman-teman sudah masuk ke file Android Disini kita masuk ke file data guys ya Dan kita disini cari untuk file data aplikasi game FFnya cuy ya Nah jika teman-teman sudah menemukannya untuk nama filenya itu Com.dts.refire.th ya guys ya Kita masuk Lalu disini kita masuk ke files Kita masuk ke konten cacai yang paling atas ya guys ya Nah lalu disini kalian akan menemukan file kompulsori cuy Nah disini kalian tinggal tekan dan teman-teman tinggal hapus saja Untuk file kompulsorinya ya guys ya Nah seperti ini Kalian tinggal tekan dan teman-teman tinggal pilih saja hapus Nah seperti ini guys ya Nah jika teman-teman menghapus file kompulsori untuk file data aplikasi game FF kalian Itu sangat aman ya teman-teman Tapi ketika kalian login ke dalam aplikasi FFnya Kalian akan update dulu ya guys ya Cuman update loading screen saja guys ya Tidak untuk bundle-bundle dan senjata guys ya Nah seperti ini guys ya Untuk tutorial cara mengatasi loading lama Atau loading mat lama terkena blacklist ya guys ya Oke di video kali ini bangun banjir resikir saja Jangan lupa di klik-klik subrek Dan jangan lupa di nyalakan notifikasi loncengnya Thank you bye bye Terima kasih